hai 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 guys selamat datang dalam Ceng Studio Channel bersama kakak kakak pembina hari ini kakak akan membawa menjelaskan topik mengenai tutorial Microsoft Excel guys karena banyak permintaan ke kakak untuk menjelaskan untuk membuat video tutorial Microsoft Excel fundamental atau dasar ya Nah untuk yang untuk CSS nanti setelah ini kakak juga akan buat untuk desain landscape landing page ya tapi akan masuk Excel dulu sedia sebentar kemudian nanti kita akan melanjutkan ke CSS ya Oke guys seperti kita sudah ketahui apa itu Excel ya guys Microsoft Excel yang seperti kita ketahui adalah suatu alat atau perangkat ya perangkat lunak yang dari Microsoft ya yang dibuat oleh Microsoft yaitu dalam suatu bandeling Microsoft Office guys jadi ada banyak ya Microsoft Word itu untuk pengolah kata Microsoft Microsoft Excel biasa kita sebut dengan dengan lembar kerja atau worksheet ya kemudian Microsoft presentation atau PowerPoint dan lain sebagainya nah topik kali ini adalah kita mengenai introduction ya untuk Microsoft Excel bagaimana trik tips dan triknya ikuti di terus guys Oke nah untuk memulai Excel kita banyak sekali ya kalian bisa install sendiri guys ya Excel di sini di sini kita bisa buka ya Microsoft Excel kebetulan kakak gunakan Microsoft Excel 2013 yang guys pada intinya sama ya guys mau 2013 1619 pun sama Oke nah ini kita new tadi ya kemudian ini ini akan diberikan nama book 1 Excel ya guys kemudian kita simpan dulu di sini ya misalkan kakak akan simpan di daya mide di sini kita buat di sini ya new Excel Oke kalau disini latihan satu guys nah ini adalah lembar kerja kerja ya guys terdiri dari beberapa baris dan kolom ya jadi dimulai dari kolom A sampai kalau kita mulai tekan kontrol n ya kontrol panah ini xxfd ya kemudian kontrol panah kiri kembali ke kolom A untuk mengetahui jumlah baris adalah kita tekan kontrol dan panah bawah guys itu ada satu juta empat puluh satu satu juta ya satu juta empat ratus eh empat puluh lapan ribu lima ratus tujuh puluh enam baris ya guys jadi cukup banyak sekali ya nggak usah khawatir kemudian kita tekan kontrol eh eh patch up ya dia akan naik ke atas nah ini adalah lembar kerja ya nah ini eh kursor yang kita gerakan ini kita sebut dengan sel guys ya jadi ini ada perpotongan antara baris dan loom kita sebut dengan sel misalnya kita mau mengetikkan di sini kita membuat suatu laporan yang misalnya disini laporan gaji pegawai guys kita ketik saja enter kemudian kita ketik di sini PT misalnya cahaya makmur sentosa guys Oke kemudian kita buat ya disini nomor kemudian disini nama atau ya nama pegawai guys kemudian disini kita kasih jenis kelamin ya jenis kelamin kemudian disini departemen ya guys kemudian sini jabatan dan disini adalah gaji guys gaji di pokok oke nah Kak ini eh untuk kolom nomor eh cukup ya segini ya Nah untuk nama pegawai kok kecil nggak bisa nggak kita gedein nggak bisa ya caranya banyak guys ya kalian bisa langsung tarik disini posisi kursor arahkan ke B gue tinggal ditarik saja kesini atau kalian klik kanan ya guys disini format sel kemudian disini ya guys kita bisa kasih eh sorry bukan format sel sel ya disini oke kita bisa insert disini ya guys ntar eh untuk memperbesar baris dan kolom ya oke nggak apa-apa kita tarik dulu aja ya guys ya untuk gampang mudah punya departemen kemudian jabatan dan gaji pokok guys nah Kak ini kita bisa ketengahkan ya untuk laporan gaji pegawai bisa ya guys jadi kalian cukup blog dari A1 ya ini kita sebut A1 sampai F1 ya guys kemudian kita blog kemudian kita klik disini Merge Center ya Merge and Center atau kalian klik kanan di sini guys bisa juga ya kalian klik disini ada Merge Cell guys ya disini kita bisa pilih Center ya sini pun Center guys nah ini adalah cara melalui klik kanan dari udah menggunakan mouse ya guys kita klik nah ini kalau mau cara cepat kita tinggal blog ke sini kemudian kita klik ini aja Merge and Center guys mudah bukan nah sekarang kita bisa ubah nih fontnya misalnya saya kasih disini Arial Black guys kita gedein disini ya jadi 22 nah oke ini pun kita berikan ya guys kita kasih ya kita besarkan jadi Arial Black ya ini ke pasti kepotong ya Nah ini nggak apa-apa guys kepotong Kak kalau kita menggabungkan baris bisa nggak dan kolom bisa guys ya jadi disini disini misalkan kita mau baris ini kita gabung ya dua baris kita blok kanan ya ini kita bisa langsung Merge aja guys ya Merge and Center wah ini turun ya jadi kita gunakan yang format cell nah ini kita pilih Center guys alignment ya alignment center Merge cells Oke nah ini kita gedein guys ini pun belum sama ya oke Kak bisa gak ini kita copy Kak bisa ya formatnya jadi kita bisa copy nih kelihatan copy kemudian kita blog ke sini ya guys kemudian kita P special inget nih jangan di-page ya P special pilih format guys nah ini ada banyak ya ini face langsung nilainya ini formula ini formula number formatting kita kita pilih pilih format guys Oke maka dia akan sama tuh formatnya jelas guys ya Nah ini tadi kita ke copy nih kita harus pilih disini jenis kelamin department ya guys Oke nah ini pun sama ya kita bisa sini kita P special ya formatting tuh oke kemudian kita copy lagi di sini kita blog ya P special pilih yang formatting guys jadi ada banyak nih ya copy kemudian di sini face ya ini kalau copy ada dua ya ada beberapa ya satu untuk face-face itu untuk meng-copy nilainya semuanya ya semua copy yang di copy ya ini text text format kemudian dan lain-lain value ya formula juga ya ini kalau face semua ya all berarti ya oke berarti disini formula dan lain sebagainya kedua face disini untuk formula saja ya formula formula ketiga disini face hanya value saja special ya berarti ya yang keempat misalnya face hanya formatnya saja dari sel yang kita copy guys nah ini oke jadi P special jadi gampang sekali ya Klik kanan P special nah ini pun sama guys ya kita bisa merge ya kita merge baris ini menjadi dua ya jadi kita format cell klik kanan alignment kita kasih center guys sini kita nah ini ini belum ke center ya ini kita merge kita ulang kita ulang sel ya klik jangan lupa maka dia akan ter digabungkan dua barisnya menjadi satu nomor juga sama kita klik kanan disini kita kasih center disini kita kasih center guys oke nah ini sudah guys terbentuk ya jadi formatnya cukup cantik nah Kak sekarang kita berikan nomor urut bagaimana Kak ya bisa kita ketik satu-satu ya 123 ini kelamaan Kak kalau ada seribu karyawan ya capek kan kok gantinya satu-satu bisa gak secara otomatis tips dan triknya gimana Kak ada caranya gampang guys kalian cukup blog aja dengan mouse ini satu dan dua ya kalian blog tarik begini seperti ini kalian tarik sampai sini tarik sampai panahnya berubah menjadi kecil guys tuh seperti ini misalnya kita isi sampai 10 guys nah oke sudah terbentuk guys langsung nah ini adalah tips tips yang mudah untuk membuat nomor urut saya disini namanya susan bakhtiar misalnya oke kita ganti kita isi wanita kita isi wanita departemen misalnya akunting jabatan manager misalnya disini gaji pokok 9 juta kemudian disini Dewi Desi ya Desi Susanti wanita bagian misalnya manager misalnya gaji 1001 kemudian Dodi DOTI Sugiono misalnya Hai sini jenis kelamin pria guys setel Ils klientis ke it yadabeitis ini manager gaji 12juta oke kemudian disini misalnya Tito Kurniawan pria ya misalnya IT disini staff gaji 5 juta misalnya disini Rudy ya Rudy AS pria IT misalnya staff gajinya kita tulis misalnya 6 juta ya kemudian disini Tati wanita misalnya gudang disini staff misalnya 4.500.000 oke kemudian disini Pauline wanita misalnya disini audit manager misalnya gaji 10 juta oke misalnya disini Anto misalnya pria sales ya manager misalnya 10 juta oke misalnya kemudian disini kemudian disini eric oke eric disini pria disini sales disini staff ya misalnya 3 juta kemudian disini kita kasih leo leo disini pria disini audit disini staff gaji misalnya 5.500.000 nah ini 55 juta kebanyakan ya oke nah ini font bisa kita rubah sekaligus ya guys ya kita mau rubah ukurannya misalnya seperti ini kita block kita jasi misalnya disini menjadi arial kemudian kita berikan jadi 12 ya guys nah nah ini sudah jadi guys jadi bagaimana kita membuat kemudian kalau kita ingin menyisipkan baris bisa gak? bisa kalian block aja dimana di 11 misalnya ya kita klik insert ya disini langsung akan pindah ya oke akan diberikan baris kosong oke begitu pula jika kita ingin memberikan row height disini nah ini kita bisa ubah nih ya row heightnya block klik kanan row height kita berikan guys kita tambahkan misalnya disini 20 guys ya klik kanan nah ini akan berubah menjadi tinggi guys oke nah seperti itu ya jadi untuk menghapus kita klik kanan cukup klik delete nah itu ya guys ya lalu kita ingin memberikan border kak gimana kak jika kita berikan bingkai supaya cantik bisa ya jadi kalian cukup block aja ini ya semua atau kita berikan dulu disini ya total ya total pegawai pria guys total pegawai wanita oke nah kita akan buat dulu disini total pegawai pria dan total pegawai wanita ada berapa orang guys ya nah untuk menghitung total pria dan wanita ini gampang guys ya jadi kalau kalian gunakan hitung satu-satu bisa ini gampang kelihatan tapi kalau untuk datanya banyak barisnya banyak ada seribu wah itu kelabakan kita bagaimana kak cara menghitungnya ya kita gunakan rumus ya disini ada auto sum tapi tidak bisa nih ya kalau kalau untuk disini ada rumus sum tapi ada count numbers disini kita bisa gunakan untuk total pegawai keseluruhan ya nah ini kalau untuk total pegawai kita bisa gunakan disini menggunakan auto sum dengan menggunakan count numbers ya count numbers nah ini rumusnya kalau untuk memberikan rumus itu sama kita bisa ketik ya count count adalah untuk menghitung jumlah baris ya disini value kita pilih ya kita block range-nya ya nah ini kita sebut range guys jadi kumpulan dari beberapa cells kita sebut adalah range kita block aja dengan fungsi count untuk menghitung jumlah kepegawai baris jadi ada se 10 kurang lebih seperti itu yaitu fungsi count nah lalu bagaimana dengan fungsi untuk menghitung pegawai spesifik pria dan wanita kita gunakan juga count tapi tidak bisa gunakan count disini count if guys ya jadi gunakan count if disini ya kita kasih range ya oke range-nya dari sini ke sini ya kemudian kriterianya nih kriteria ikuti titik koma dipisahkan dengan titik koma yang mau kita hitung adalah pria tanda petik ya berikan petik kemudian tutup kemudian tutup kurung ya enter guys maka langsung terhitung 6 lalu untuk wanita disini count sama count if ya if range-nya adalah ini kemudian kita kasih jumlah kriterianya apa wanita ya wanita oke ini titik koma ya kalau salah ya ini tidak bisa menggunakan koma kasih titik koma 4 orang guys nah ini jadi fungsi count sudah digunakan untuk menghitung ya menghitung berdasarkan suatu kondisi tertentu guys jelas guys jadi sangat mudah ya menggunakan count if dan if dan count saja count untuk menghitung jumlah baris yang ada sedangkan count if berdasarkan suatu kondisi atau kriteria tertentu guys jadi gunakan count if lalu bagaimana untuk menghitung gaji pokok kak gampang ya nanti ya oke nah sekarang kita ingin format ya ingin memberikan format angka nih kita bisa langsung klik disini ya untuk memberikan koma ya kemudian kalau kita ingin memberikan decimal point kita kasih disini guys ya decimal point 2 misalnya klik aja langsung sudah terbentuk decimal oke nah kemudian untuk menghitung total total gaji pokok guys ya total gaji pokok jadi sangat gampang sekali ya guys disini kita kasih aja ya fungsi sum atau auto sum nih guys yang gampang adalah mengetikan auto sum disini langsung dia block di atasnya nah seperti itu atau kita ketik sendiri dengan fungsi sum ya sum sum kita block disini ya range nya kemudian tanda kurung tutup ya sama hasilnya nah ini adalah untuk menghitung suatu total ya dengan range ini kita pindahkan kesini disini kita merge aja ya merge and center nah sudah terhitung guys totalnya gampang kan guys untuk ini nah berikutnya adalah untuk membuat border bagaimana kah kita buat border supaya cantik nih excel ini ya kita bisa berikan border disini ya ini kita block dulu ya guys ya disini kemudian kita kasih format cell ya kemudian kita kasih border kita pilih semua ya disini outline oke outline dulu ya kita kasih maka sudah terbentuk kemudian yang atas ya guys yang atas kita format cell klik kanan ya kita block dulu kemudian klik yang di bawah sini kemudian yang di samping samping kanan klik kanan format pilih yang ini kemudian ini sama ya guys ya nah ini kita klik kanan format cell sudah terbentuk nih guys formatnya bordernya dengan menggunakan format cells jadi sangat mudah ya excel ya tidak sulit nah kalau sudah kita simpan kasih klik yang icon di sketch ini atau kita file save ya file save sama guys oke nah ini kita sudah menghitung total total pegawai pria wanita dan total keseluruhan luruhan ya menggunakan fungsi count if dan count dan fungsi sum jadi dari video ini sudah cukup banyak kita belajar belajar kak ini kita bisa gak percantik kita kasih shading shadow kak yang untuk header nya atau judulnya ini kita sebut header bisa ya kita klik kanan disini format cell disini kita kasih fill ya guys nah ini kita pilih color nih guys kita pilih misalnya ini ya warnanya maka sudah terbentuk shadow ya nah oke nah inilah untuk pengenalan excel guys masih banyak lagi guys ya untuk rumus-rumus yang banyak harus dikuasai yang sangat penting jangan lupa guys untuk video berikutnya ikuti terus ya channel ini jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati